Media Thailand peringatkan Australia, performa Timnas Indonesia makin baik jelang matchday 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Thailand, Tairat Sport memberikan peringatan kepada Timnas Australia. Media tersebut menyebut skuad Garuda makin kuat secara fisik dan performa usai menahan imbang Timnas Arab Saudi. Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada selasa 10 September 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tim Merah Putih punya modal yang bagus menjelang laga tersebut. Pasalnya, mereka mampu mencuri satu poin dengan menahan imbang Arab Saudi 1-1 di pertandingan pertama grup C, Tairat mengungkapkan sebenarnya tidak ada hal yang terlalu istimewa usai dari laga kontra Arab Saudi. Tapi media Thailand tersebut mengakui visi permainan anak Asushin semakin oke sehingga mampu mengejutkan. Sebenarnya tidak ada yang sepecial, namun kedatangan pemain Eropa di skuad Indonesia membuat visi permainan menjadi baik, tulis Tairat Sport. Jadi, Australia harus waspada karena Indonesia tentu akan bermain sebaik mungkin demi mendapat poin di markas sendiri. Lanjutnya, Tairat juga mengakui fisik Asnawi Mangkualam dan kolega terus menuju yang terbaik, hal ini tentu menjadi modal bagus untuk bisa berjuang meraih poin kontra Australia nanti. Jadi yang bisa saya simpulkan, secara fisik para pemain Indonesia terus menuju kesempurna, demikian pula performa pertandingan, tandasnya. Untuk diketahui, Australia datang ke Jakarta dengan modal buruk karena menelan kekalahan 0-1 dari tim Nas Bahrain. Namun begitu, Indonesia tidak boleh terlena karena Soceroos adalah tim yang kuat. Media Vietnam tersebut berpendapat seperti itu bukan tanpa alasan, sebab mereka menilai ada tiga faktor yang mendukung Garuda untuk bisa tampil di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Faktor pertama terkait dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Menurut Dantri, dukungan tersebut terbukti mampu mengantarkan pasukan tim Nas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sampai saat ini PSSI terus memperkuat tim Nas Indonesia dengan menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Berkat dukungan PSSI, maka hadirlah faktor kedua, yakni skuad yang makin kuat dan ditakuti. Menurut Dantri, skuad tim Nas Indonesia perlahan semakin kuat dan ditakuti dengan hadirnya sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi. Tom Haye, Jay Idzes dan lain-lain menjadi salah satu pemain top yang sukses dinaturalisasi dan Martin Paes pun kini menjadi nama baru yang sudah debut di match day pertama. Dengan skuad yang semakin kuat, media Vietnam itu menilai setidaknya tim Nas Indonesia bisa bersaing di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Lalu faktor terakhir adalah dukungan yang luar biasa dari para pencinta sepak bola tanah air. Dengan mendapatkan support penuh, para pemain tim Nas Indonesia diprediksi bakal termotivasi untuk bermain sebaik mungkin saat tampil melawan Australia nanti. Ada tiga faktor yang saat ini dimiliki Shin Taeyong yang bisa membantu tim Nas Indonesia bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi yang mendukung, skuad juga mendukung, dan dukungan masyarakat, bunyi pernyataan Dantri. Ketiga faktor itu dapat membantu tim Nas Indonesia untuk mencapai sejarah baru yang belum pernah dicapai oleh tim dari Asia Tenggara, yakni tiket ke Piala Dunia 2026, tambah keterangan media Vietnam tersebut. Pemain Australia, Harry Soutar menyoroti melimpahnya pemain keturunan top Eropa yang bisa dinaturalisasi tim Nas Indonesia. Fenomena itu membuat skuad Garuda bisa meningkatkan kekuatan tim nasional dengan waktu yang cukup cepat. Salah satu pemain Australia yang membahas hal tersebut adalah Harry Soutar. Ia menyoroti keberadaan pemain keturunan yang mayoritas datang dari Belanda, membuat tim Nas Indonesia bisa melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengapa Indonesia saat ini banyak menggunakan pemain naturalisasi top Eropa, ucap pemain Seville United. Proyek naturalisasi terus dijalankan demi tim Nas Indonesia masuk Piala Dunia. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, PSSI bahkan lebih gencar memburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Rekor dipecahkan saat mereka memanggil sebelas pemain naturalisasi untuk dua laga melawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lanjutnya, pemain berusia 25 itu pun mengulas dalam aspek masa lalu bahwa tim Nas Indonesia dianugerahi banyak pemain keturunan yang di atas kertas siap dinaturalisasi. Hubungan kedua negara terus terjalin hingga saat ini, termasuk di bidang sepak bola yang banyak pemain keturunan Indonesia tumbuh di sana. Selain itu, melalui Belanda, masyarakat Indonesia juga melakukan migrasi ke negara-negara Eropa lainnya. Ini tentu menjadi ancaman yang cukup berarti untuk tim kami, sebab besok kita akan bertemu dengan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tegasnya. Sadio Mane beri acungan jempol kepada tim Nas Indonesia usai imbang lawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan tim Nas Indonesia berhasil mencetak gol lebih dulu melalui Ragnar Oratmang Ngoen di menit ke-19. Namun Arab Saudi berhasil membalasnya melalui Musab Al-Juaire di menit 45-3 sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Pertandigan yang bagus, tim Nas Arab Saudi mampu ditahan imbang oleh lawannya, Indonesia, kata Sadio Mane saat ditanya media. Pemain Al-Nas ini menilai keberhasilan tim Nas Indonesia dalam menahan imbang Arab Saudi karena perbedaan pengalaman masing-masing pemainnya. Sekarang nyaris semua pemain Arab Saudi itu bermain di Liga Arab Saudi, sedangkan Indonesia punya banyak pemain dari Liga-Liga Top Eropa. Tentu ketika mereka datang, mereka menunjukkan level yang berbeda, tuturnya. Mantan pemain Liverpool ini pun memberikan apresiasinya kepada seluruh pemain Indonesia, pasalnya para pemain tim Nas Indonesia tampil apik di laga tersebut. Saya tidak benar-benar menontonnya, tapi tentunya bisa dilihat bagaimana perbedaan yang ditunjukkan oleh pemain Indonesia. Saya menonton cuplikan pertandingannya dan para pemakan ada di level yang berbeda, lanjut Mane. Memang pemain Arab Saudi bermain bersama banyak pemain dari Eropa, tapi ada sedikit hal yang bisa membedakan, banyak pemain tidak mendapatkan menit bermain, katanya. M.S. Hilgers dan Eliano Reijers resmi menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kepastian itu didapat setelah keduanya bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Tadi sore banyak teman wartawan menanyakan kabar M.S. Hilgers dan Eliano Reijers. Ini saya sudah makan malam bareng dan salaman, kata Erik Thohir di akun Instagramnya, Erik Thohir. Sore tadi, Erik Thohir mengonfirmasi kepada awak media memang ada dua pemain yang sedang diproses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, ia tidak memberitahu siapa dua pemain yang dimaksud. Sampai akhirnya, terungkap sudah dua pemain keturunan yang dimaksud. Masuknya M.S. Hilgers dan Eliano Reijers tidaklah mengejutkan. Dalam beberapa hari terakhir, dua nama ini sudah santer terdengar akan dinaturalisasi. Bahkan salah seorang Ultras FC Twente sudah membocorkan kalau M.S. Hilgers telah berada di Jakarta. Jika proses naturalisasinya lancar, M.S. Hilgers dan Eliano Reijers bisa memperkuat tim Nas Indonesia paling cepat bulan. Rencananya pada bulan depan, ada Bahrain dan Cina yang menjadi lawan skuad Garuda. Hal itu membuat media Australia, Sydney Morning Sport nampak panik melihat kehadiran M.S. Hilgers dan Eliano Reijers. Ini sangat gila, Indonesia terus menambah pemain-pemain terbaiknya demi tekat meraih tiket menuju Piala Dunia 2026, tulis Sydney Morning Sport. Tentu ini akan menjadi ancaman untuk Australia dan seluruh negara yang berada di grup C, tegasnya. Shin Taeyong kembali membuat jagad sepak bola dunia tersentak. Terkini, ia sukses memenangkan adu strategi saat menghadapi pelatih top bernama Roberto Mancini. Sebelum laga berlangsung, Ronald Koeman kembali menyanjung juru taktik berKTP Korea Selatan tersebut. Pelatih Indonesia telah mengubah paradigma di Timnas Indonesia, Ujar Kuman, dilansir dari situs resmi KNVB. Paradigma yang saya maksud, Indonesia sekarang berani menghadapi siapapun, mereka mampu menciptakan atmosfer di mana semua pemain punya keyakinan sangat tinggi bahwa dirinya bisa bersaing. Mampu atau tidak mengalahkan tim kuat itu hal lain, namun, paling tidak dia mampu bersaing di level itu. Sehingga percaya diri setiap pemain saya rasa ada peningkatan, kata Koeman. Pelatih 61 tahun itu tak memungkiri masih saja ada perdebatan ihwal eksistensi Shin Taeyong selalu nahoda di ruang ganti Timnas Indonesia. Hanya saja, Koeman mengingatkan bahwa semua harus dilakukan dengan step by step. Menurut Ronald Koeman, sukses Timnas Indonesia harus pelan-pelan namun pasti, jika berlanjut maka akan banyak pemain top merapat ke Indonesia. Saya rasa, suatu saat nanti kalau Indonesia tetap melanjutkan tren ini, akan punya pemain top lebih banyak punya keinginan juga untuk datang ke sini, tandas pelatih asal Belanda itu-itu. Atas dasar pernyataan Ronald Koeman itu juga lah yang mungkin membuat PSSI memutuskan memperpanjang kontrak Shin Taeyong hingga 2027. Dengan kontrak tersebut, Shin Taeyong bisa dibilang salah satu pelatih Timnas Indonesia yang dikontrak cukup lama. Media Argentina, Sun Sport, menyebut Timnas Indonesia mendapat satu poin berharga usai mengimbangi Timnas Arab Saudi, hasil imbang tersebut sungguh di luar dugaan. Timnas Indonesia berhasil memetik satu poin usai match day pertama grup C putaran tiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda menahan tuan rumah Timnas Arab Saudi dengan skor 1-1. Sun Sport menyebut hasil imbang itu sebuah kejutan tersendiri, mereka seakan tak percaya Timnas Indonesia sanggup menahan Arab Saudi di kandang lawan. Pasalnya Timnas Argentina sendiri mampu dikalahkan oleh Arab Saudi saat Piala Dunia 2022 Qatar dengan skor 2-1. Indonesia menciptakan kejutan dengan menahan imbang Arab Saudi, tulis Sun Sport dalam artikelnya. Timnas Argentina sendiri bisa dikalahkan Arab Saudi saat Piala Dunia 2022 Qatar lalu, ini sungguh luar biasa bagi Indonesia. Lanjutnya. Lebih lanjut, media tersebut menilai satu poin yang diraih Indonesia sangat berharga. Apalagi, hasil imbang itu dicatatkan di kandang Arab Saudi yang terkenal angker. Satu poin berharga buat Indonesia, perjalanan masih panjang demi langkah menunu Piala Dunia 2026, tulisan Sport. Selanjutnya, Timnas Indonesia menjamu Australia pada matchday 2, laga itu dijadwalkan berlangsung selasa 10 September 2024 pukul 19 WB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Martin Paes dapat pujian setinggi langit usai melakoni debut apik di Timnas Indonesia pada laga kontra Timnas Arab Saudi. Ia bahkan terpilih sebagai man of the match di laga tersebut. Timnas Indonesia berhasil memetik satu poin usai matchday pertama grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Squad Garuda menahan tuan rumah Timnas Arab Saudi dengan skor 1-1. Laga Timnas Arab Saudi versus Timnas Indonesia itu dimainkan Jumat, 6 September 2024, dini hari WB di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Bahkan, anak asuh Shintayong bermain lebih bagus terutama di 45 menit pertama. Indonesia unggul lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmang Ngoen di menit ke-19. Namun, Musab Aljuwair, 45-3, sukses membuat skor sama kuat 1-1 jelang turun minum, kedudukan itu bertahan hingga usai. Hal tersebut tidak terlepas dari penampilan apik Paes di bawah Mistar Gawang. Sejumlah penyelamatan dilakukan termasuk penalti Salem Aldousari di menit ke-79. Legenda Timnas pun memberi pujian untuk penampilan apik dari keeper FC Dallas tersebut. Good Job, penampilan yang luar biasa dari keeper debutan Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia, tulis Marcus Horison. Semoga ke depan Martin Paes bisa terus memberi penampilan terbaiknya demi lambang Garuda di dada, lanjut mantan keeper Timnas itu. Aksi-aksi Paes membuat Indonesia sukses meraih 1 poin dari laga tandang. Kini, mereka duduk di posisi 4 klasemen dengan nilai 1. Puncak tabel diduduki Timnas Jepang dan Timnas Bahrain yang sama-sama mengoleksi 3 angka. Sementara, Arab Saudi dan Indonesia bertengger di tangga ketiga serta empat. Lalu, Timnas Australia dan Timnas Cina masing-masing berada di urutan 5-6 dengan nilai 0 karena kalah di laga pertama. Timnas Indonesia bermain di laga pertama round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayang, Swat Garuda gagal meraih kemenangan usai ditahan imbang 1-1 pada laga yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City. Pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi langsung mendapat sorotan dari media Thailand, Thairat Sport. Media Thailand itu memuji Timnas Indonesia yang bermain cukup apik saat bertemu dengan anak asuh Roberto Mancini. Pertandingan pertama Timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia, mampu menahan imbang anak asuh Roberto Mancini, tulis Thairat Sport. Ini tentu sangat membanggakan bagi wakil Asia Tenggara satu-satunya, ini pertandingan yang sangat seru. Lanjutnya, pelatih sekelas Roberto Mancini tidak mampu mengalahkan tim dengan ranking terendah, itu sangat memalukan, terang media tersebut. Media Thailand tersebut juga berharap Indonesia mampu bermain apik saat bertemu Australia di Stadion Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Kita berharap Indonesia mampu memberikan permain terbaik saat berjumpa Australia nanti, semoga dapat hasil yang positif, tegas Thairat Sport. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong menyodorkan daftar pemain naturalisasi atau keturunan untuk masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia ke PSSI. Sebelumnya, Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erik Thohir mendorong Shin Taeyong agar segera menyerahkan daftar rekomendasi pemain keturunan. Kabar baiknya, Shin Taeyong kini sudah memberikan daftar rekomendasi pemain keturunan tersebut kepada PSSI. Untuk striker sendiri saya hari ini sudah mengajukan rekomendasi pemain keturunan kepada Pak Ketum hari ini, jadi Pak Ketum pun sudah bicara akan bantu agar prosesnya semakin cepat, kata Shin Taeyong kepada awak media di Korea Selatan. Pemain tersebut memiliki kemampuan yang cukup untuk mempertajam lini serang Timnas saat tampil di round 3, tambahnya. Saya tentu tidak bisa menyebut nama tersebut secara rinci, ia bermain di Liga Belanda, Grade A, tegas Colchin. Timnas Indonesia saat ini masih jauh dari kata sempurna, tentu amunisi tambahan berupa pemain keturunan akan sangat membantu. Terlebih Timnas Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3, skuad Garuda masuk ke grup neraka yang tentu membutuhkan talenta-talenta pemain keturunan yang bermain di Eropa. Pemain keturunan, Shiloh Tezan sangat berharap segera bisa memperkuat Timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada banyak hal yang ingin ia lakukan untuk sepak bola Indonesia di masa mendatang. Shiloh Tezan merupakan satu di antara beberapa pemain Eropa yang disebut memiliki garis keturunan Indonesia. Pemain Feyenoord itu berharap bisa membela Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan September 2024. Tentu saya berharap bisa membela Indonesia, saya pernah dapat panggilan dari Timnas Suriname, namun menurut saya Indonesia lebih menarik, kata Shiloh dikutip dari Instagram Indonesia Abroad. Saya berharap bisa berbagi pengalaman yang saya punya karena sudah bermain secara profesional selama beberapa tahun di Eropa dan juga di beberapa kompetisi besar di sini, tambahnya. Selain itu, Shiloh juga berharap bisa membuat pemain-pemain Indonesia lebih maju, tentu saja hal itu dilakukan dengan komunikasi yang baik. Tetapi, saya pikir sedikit pengetahuan yang pernah saya pelajari di Eropa mungkin bisa membantu pemain muda dan pemain berbakat Indonesia untuk lebih maju dan naik ke level berikutnya, ucap dia. Lebih lanjut, pemain 21 tahun tersebut juga bertekad untuk membuat Timnas Indonesia lebih kuat. Dia berharap kehadirannya mampu membuat skuad Garuda lebih berprestasi. Saya juga akan mencoba menikmati permainan dan memenangi pertandingan tentunya, mencoba untuk menang sebanyak-banyaknya, harapnya. Penggawat Timnas Indonesia diminta Tak Minder harus berhadapan dengan lawan-lawan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal tersebut disampaikan oleh media Thailand, Tiger Sport. Indonesia akan berhadapan dengan lawan sulit di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda berjumpa Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang tampil di putaran final Piala Dunia 2022 lalu. Selain itu, ada Bahrain dan Cina yang secara ranking FIFA ada di atas Indonesia. Jangan berpikir bahwa lawan tim-tim elit di Asia ini sudah menjadi momok, tidak seharusnya. Dengan masuk di babak ketiga, kalian sudah se-level dengan mereka, kata Tiger Sport. Kalau kalian merasa rendah diri mendengar dan melihat nama-nama besar, seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia, artinya kalian sudah kalah sebelum berperang, sambung media tersebut. Menurut Tiger Sport, penggawa Indonesia harus fokus untuk menunjukkan kemampuan terbaik di lapangan hijau. Anak-anak Shintayong tersebut harus berjuang mati-matian. Kalian harus fit habis all out dalam pertandingan. Kalian menjadi wakil Asia Tenggara satu-satunya, jadi ayo bikin bangga Asia Tenggara, tuturnya. Menurut media Thailand tersebut, para penggawa Indonesia harus berusaha merebut tiket lolos langsung ke piala dunia. Caranya, mereka harus lolos dengan status juara atau runner-up group. Mereka akan bermain sungguh-sungguh, tidak ada lagi leha-leha atau santai karena setiap pertandingan adalah pertandingan final, tutupnya. Media asal Malaysia, makan bola menilai peluang tim nasional Indonesia lanjut ke babak keempat kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia terbilang besar. Media Malaysia itu merasa hal itu dikarenakan ada Bahrain dan Cina yang secara level, tidak terlalu jauh dengan skuad Garuda saat ini. Seperti yang diketahui, tim nas Indonesia dipastikan masuk ke grup neraka pada babak ketiga kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia. Sebab pasukan Shintayong itu akan bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. Jepang, Australia, dan Arab Saudi jelas merupakan tim yang sudah langganan tampil di piala dunia. Sehingga tidak heran jika negara-negara tersebut dijagokan untuk merebut tiket ke piala dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada tersebut. Kendati demikian, perlu diingat hanya dua tim teratas dari masing-masing grup saja yang berhak langsung lolos ke putaran final piala dunia 2026. Lalu peringkat ketiga dan keempat lanjut ke babak keempat serta posisi kelima dan keenam dipastikan gugur. Saat drawing berlangsung, tim Nas Indonesia berada di pot 6 yang membuat lawan Garuda berat-berat. Namun, makan bola menilai ada dua tim yang dirasa mampu dikalahkan tim Nas Indonesia. Kedua tim itu adalah Cina dan Bahrain yang awalnya berada di pot kelima dan keempat. Soha menilai kekuatan Cina dan Bahrain tidak terlalu, sehingga tim Nas Indonesia harus benar-benar mempersiapkan diri. Masuk grup sulit, Indonesia masih punya peluang untuk melaju di kualifikasi piala dunia, bunyi keterangan makan bola dalam artikel mereka, dikutip Jumat, 28 Juni 2024. Di grup Indonesia, kedua tim Bahrain dan Cina tidak terlalu kuat menjadi wakil di Asia, tak jauh berbeda dengan tim Nas Indonesia. Ini akan menjadi kesempatan bagi pelatih Shin Taeyong dan anak asuhnya untuk bersaing memperebutkan peringkat keempat grup C guna merebut tiket melanjutkan ke babak keempat kualifikasi piala dunia 2026, bunyi keterangan dari pihak makan bola. Pelatih tim Nas Jepang, Hajime Moriasu angkat bicara terkait hasil undian kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia. Ia menyebut bahwa semua lawan yang akan dihadapi Jepang tidak ada yang mudah, termasuk tim Nas Indonesia. Tim Nas Jepang tergabung dalam grup C. Mereka harus bersaing dengan Australia, Bahrain, Arab Saudi, Cina dan juga tim Nas Indonesia. Moriasu mengakui bahwa Jepang masuk dalam grup yang sangat sulit. Pandangan pertama saya atas hasil undian ini adalah kami masuk dalam grup yang sangat sulit, buka Moriasu di laman resmi JFA. Moriasu menyebut bahwa tim Nas Jepang tidak boleh meremehkan tim manapun di grup C ini, termasuk tim Nas Indonesia yang rangkingnya paling buncit. Ia menyebut bahwa semua tim akan tampil all out untuk lolos ke piala dunia 2026 sehingga Jepang harus siap memberikan performa terbaik mereka. Di babak sebelumnya, kami menemui kesulitan yang besar. Jadi saya rasa di babak ini semua pertandingan akan berjalan dengan jauh lebih sulit lagi, sambung Moriasu. Meski begitu, kami akan menatap setiap pertandingan dengan determinasi dan juga keberanian yang besar. Persaingan di Asia tidak mudah, namun kami akan mencoba untuk menutup semua pertandingan dengan kemenangan. Pada kesempatan ini, Moriasu juga mengajukan permintaan terbuka kepada seluruh warga Jepang. Ia butuh dukungan seluruh warga Jepang agar The Samurai Blues bisa lolos ke piala dunia 2026. Bersama-sama dengan para pemain dan para staff, kami akan memanfaatkan seluruh pengalaman kami sebagai sebuah tim di babak ini. Saya juga mengajak seluruh pendukung kami untuk membantu kami dalam pertempuran ini, pungkasnya. Meski proses naturalisasinya belum dimulai, namun pemain 27 tahun itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Jepang. Banyak rumor di medsos jika bergabungnya gelandang 27 tahun itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Jepang. Natho Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan top Eropanya. Kekuatan Indonesia akan terus bertambah, pemain keturunan top Eropa terus berdatangan, tulis judul artikel Natho Sport. Indonesia tentu akan menyiapkan kekuatan yang jauh lebih baik dari pertandingan sebelum-sebelumnya, tambahnya. Terbaru ada nama Jairo Riedewald, pemain berposisi gelandang yang bermain untuk klub Antwerp Liga Pro Belgia, yang akan memperkuat timnas Indonesia, lanjutnya. Tentu ini akan menjadi ancaman untuk Jepang, Indonesia sekarang tidak bisa dianggap enteng, mereka akan memberi kejutan, tegas Natho Sport. Timnas Indonesia dianggap sebagai salah satu tim yang cukup berbahaya di kualifikasi Piala Dunia 2026 menurut pelatih Filipina Tom Sainviat. Hal itu bahkan disampaikan Tom Sainviat kepada media Inggris setelah Filipina disingkirkan oleh timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat setelah pasukan Shin Taeyong mengeklaim posisi kedua fase grup di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran sebelumnya. Kendati demikian, jalan skuad merah putih selanjutnya tidaklah mudah. Pasalnya, mereka telah ditunggu tim-tim kuat pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus berhadapan dengan tim-tim papan atas seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Hal itulah yang sebetulnya membuat timnas Indonesia menjadi tim yang paling tidak diunggulkan untuk melaju ke putaran berikutnya. Akan tetapi, pelatih Filipina Tom Saint-Fiat menolak keras anggapan yang menyebut jika timnas Indonesia menjadi tim terlemah di grup tersebut. Saya benci kekalahan, tapi, kekalahan, itu juga sudah diduga, Indonesia terlalu kuat, ada banyak pemai Eropa di sana, ucapnya. Tom Saint-Fiat bahkan mengingatkan kepada tim lain di kualifikasi Piala Dunia 2026 agar lebih mewaspadai timnas Indonesia yang berstatus sebagai kuda hitam. Arab Saudi, Australia, dan Jepang harus waspada jika bertemu dengan Indonesia, mereka tentu akan semakin kuat dari waktu ke waktu, tegas pelatih Filipina tersebut. Pemain timnas Indonesia, Kelvin Ferdong bersyukur bisa membantu timnya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Indonesia bakal berhadapan dengan tim-tim kuat Asia di fase tersebut, sang pemain mengaku tidak gentar. Tentu saja ini menjadi prestasi yang membanggakan karena timnas Indonesia bisa melangkah jauh. Bahkan, Swat Garuda menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga. Tentu saja kami merasa senang bisa ke putaran ketiga, tapi ini tidak akan berhenti sampai di sini, ujar Kelvin kepada RN7. Kami percaya dengan berbagai kemungkinan yang kami miliki, kami ingin menunjukkan kekuatan kami, sambung pemain berusia 27 tahun itu. Ferdong tahu betul di putaran ketiga tidak akan mudah bagi timnas Indonesia. Armada Shintayong bisa berhadapan dengan para macan Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Uzbekistan, hingga Qatar. Namun, Ferdong tidak gentar sama sekali, sebagai sosok yang menyukai tantangan, ia tidak gentar melawan siapa saja di putaran ketiga nanti. Pertandingan melawan Irak dan Filipina sudah menjadi sebuah pesan bila kami lebih kuat dibandingkan sebelumnya, terang pemain Nek Ninmegen. Kami sudah siap melawan tim di babak berikutnya, begitu juga dengan tantangannya, tegasnya. Legenda timnas Belanda, Ruth Gullit menilai masa depan Squad Garuda saat ini sangat cerah. Sebab menurut pemain berdarah Indonesia tersebut, saat ini timnas Indonesia didominasi pemain keturunan yang menjanjikan yang bisa bersinar 2-5 tahun ke depan. Sebagaimana diketahui, Ruth Gullit merupakan legenda timnas Belanda yang memiliki darah keturunan dari Indonesia. Jika ditilik lebih jauh, Ruth Gullit merupakan anak dari ayah yang bernama George Gullit lahir di Suriname namun memiliki darah keturunan Maluku. Dengan adanya darah Indonesia yang mengalir di dalam tubuhnya, Ruth Gullit menilai kalau timnas Indonesia memiliki masa depan yang sangat cerah dan akan berkembang pesat. Itu semua tak luput karena Squad Garuda dihuni oleh banyak pemain keturunan yang berkualitas. Melihat sepak bola Indonesia di 2 hingga 5 tahun ke depan, saya kira Indonesia punya banyak potensi karena saat ini banyak pemain keturunan, Ruth Gullit, dipetik dari BBC Sports. Ruth Gullit pun berharap bisa menjadi bagian dari perkembangan timnas Indonesia suatu saat nanti. Saya harap bisa masuk di dalam bagian dan membantu perkembangan tim nasional Indonesia, lanjutnya. Itu menjadi salah satu mimpi saya, saya ingin menjadi bagian ciptanya sejarah besar di tanah kelahiran ayah, tegas Ruth Gullit. Pemain derby county menunggu panggilan dari PSSI untuk membela timnas Indonesia. Nama Kenzo Goudmin belakangan ini memang cukup menarik perhatian pecinta sepak bola di tanah air. Penampilan gemilangnya di Liga Utama Belanda dan Inggris cukup untuk menunjukkan potensi yang dimiliki oleh Kenzo. Tak sedikit masyarakat yang berharap pemain berusia 22 tahun bisa dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia besutan Shin Taeyong. Pemain berdarah Suriname Belanda pun akhirnya angkat bicara mengenai peluangnya membela timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu akun Instagram Indonesia abroat beberapa waktu yang lalu. Kenzo mengatakan bahwa dirinya bersedia bermain untuk timnas Indonesia, namun dengan kondisi tertentu. Tergantung memenya pas, pemanggilan dari timnas Indonesia, kata Kenzo dikutip dari Instagram Indonesia abroat. Ia baru bersedia membela timnas Indonesia jika dipanggil oleh PSSI saat ini, tapi Kenzo mengaku akan menolak jika PSSI terlalu lama memanggilnya. Pasalnya sang pemain juga mempunyai peluang bermain bersama timnas Belanda dan Suriname. Jika PSSI memanggil saya sekarang, saya akan siap bermain untuk Indonesia, namun jika terlalu lama mungkin saya akan bermain untuk Suriname. Lanjut kutipan tersebut. Media Jepang, Football Tribae Japan menyoroti rencana Ketua Umum PSSI Erik Thohir datangkan tambahan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Bahkan Football Tribae Japan melaporkan secara khusus tentang hal itu dalam artikel berjudul, Indonesia akan guncangkan piala dunia dengan membawa masuk lebih banyak pemain naturalisasi berkualitas tinggi. Dalam artikel itu, Erik Thohir menyebut bahwa beberapa calon pemain telah diidentifikasi untuk dipertimbangkan, namun masih dalam tahap pembahasan. Kontak dengan para pemain keturunan ini direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Meski demikian, identitas pemain yang dipertimbangkan masih dirahasiakan demi kebaikan bersama. Pengumuman akan dilakukan setelah pertemuan formal dengan persetujuan mereka, dengan harapan tidak ada spekulasi sebelumnya. Setelah kita berkomunikasi melalui Zoom, kami akan mengundang mereka untuk pertemuan selanjutnya. Tetapi saat ini, semuanya masih dalam tahap perencanaan, kata Erik Thohir. Football 3B Jepang juga menyebutkan ada kemungkinan besar bahwa setiap pemain yang dihubungi oleh Erik berpotensi untuk mengisi posisi penyerang, karena posisi tersebut dianggap kritis untuk meningkatkan kekuatan tim Nas Indonesia. Oleh karena itu, kedudukan ini dilihat sesuai untuk memperkuat tim Nas Indonesia di round 3, tulis media itu. Ini cukup membuat ancaman bagi tim nasional kita, Jepang, kita harus bersiap dari sekarang, tambahnya. Saya rasa Indonesia akan membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini, sekarang mereka tidak bisa dianggap remeh, tegas media Jepang tersebut.